Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasinya. Dalam rangka mengantisipasi penyakit demam berdarah yang dapat muncul di musim penghujan, Kang Haji Anto Aceh melalui para relawannya melaksanakan fogging di perumahan warga yang berada di wilayah KRT-A01, KRWN 05, Kampung Cikawung, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasik, Melaya, Jawa Barat, pada 10 September 2022. Menurut Kang Riki, salah satu relawan Kang Haji Anto Aceh, fogging dimaksudkan untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah dengan jalan memerantas nyamuk Aedes Aikapti karena tak ingin bibit nyamuk, berkembang biak, dan wabah DBD menyebar ruas, bahkan sampai merenggut nyawa warga. Tim relawan KYO mengambil inisiatif melakukan fogging di pemukiman penduduk. Fogging ini merupakan inisiatif dari Kang Haji Anto Aceh melalui kita dari tim relawan KYO untuk mencegah nyamuk demam berdarah berkembang biak, katanya. Kang Riki melanjutkan pengasapan tersebut sebagai langkah pencegahan DBD di masyarakat, apalagi tempat genangan air menjadi sarang nyaman bagi penyakit yang mematikan ini. Dari Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, Akmulianan, Nuan Sapriangan hadir untuk Anda. Kita terus berlanjut sampai benar-benar demam berdarahnya lenyap dari daerah kita. Dan kepada masyarakat untuk tetap puas pada, karena bentuk penyakit seperti ini adalah susah untuk diprediksi. Nah, untuk harapan ke depannya untuk dari lawan sendiri, untuk masyarakat, apa sih untuk pencegahan demam berdarah ini? Yang terutama kembali lagi kepada masyarakat untuk menjaga 3M-nya kan ya, menutup, membersihkan, dan segala macamnya. Kembali lagi ke masyarakat, kita hanya menjalankan, membahas mungkin nyamuk-nyamuk yang dewasa, itu kan ya. Untung selanjutnya ada di masyarakat itu sendiri.